Halo, Narasipagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Ada kabar tentang usulan Luhut Panjaitan, soal dibolehkannya prajurit TNI aktif untuk mengisi jabatan sipil. Kemudian update dari pembunuhan Brigadir Yusua dan rangkuman ASEAN Paragames 2022. Dari dunia internasional, ada kabar dari serangan Israel ke Gaza. Dan dari dunia entertainment, ada konser spesial nih dari JKT48 dan album baru SNSD. Yuk, kita simak selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan mengusulkan bahwa prajurit TNI aktif bisa menduduki jabatan di kementerian dan lembaga sipil. Katanya sih, biar nggak pada rebutan jabatan. Undang-undang TNI itu sebenarnya ada satu hal yang perlu dari sejak saya main kopul hukam, yaitu bahwa TNI boleh ditukaskan di kementerian lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan presiden. Ide Menko Marves Luhut Bin Sarpanjaitan terucap pada Silaturahmi Nasional PPAD 5 Agustus 2022. Menurutnya, undang-undang saat ini membatasi peran tentara di institusi pemerintah. Luhut ingin tentara aktif mengisi pos jabatan sipil di kementerian. Dalam pasal 47 Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI, pada ayat pertama disebutkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan. Usulan diubahnya Undang-Undang TNI ini bertujuan supaya nggak ada lagi perwira-perwira tinggi TNI yang mengisi jabatan-jabatan yang nggak perlu. Jadi, kinerja TNI bakal makin efisien. Para perwira tinggi Angkatan Darat juga nantinya nggak perlu berebut jabatan karena mereka bisa berkarir di luar institusi militer. Karena saat ini jumlah perwira tinggi TNI cukup banyak sementara jabatan yang tersedia dengan level yang sesuai terbatas. Ide kebijakan pemerintah memperbolehkan TNI menduduki jabatan sipil menewai kritik beberapa tahun terakhir sebab dinilai mencederai reformasi. Sebagaimana diketahui, salah satu tentutan reformasi adalah penghapusan duifungsi ABRI. Dwi fungsi ABRI yakni peran tentara dalam kehidupan pemerintahan sipil di luar urusan pertahanan termasuk rangkap jabatan militer di pemerintahan saat Orde Baru. Bahkan nggak hanya di jabatan pemerintahan sipil, saat itu difungsi ABRI juga memberikan jatah tentara untuk bisa duduk di parlemen lewat fraksi ABRI. Dan jelas sekali cita-cita itu bahwa anggota militer aktif tidak boleh menduduki jabatan sipil. Itu satu persenat pertama ya. Dimanapun di dunia ini. Kalau mereka mau masuk ke jabatan sipil, mereka harus pensiun. Kalau bahwa mereka kembali diperbolehkan untuk berkarya di kementerian-kementerian, dia memakai istilah Orde Baru berkarya. Itu berarti benar-benar mengkhianati apa yang sudah kita capai. Kalau itu disetujui, itu juga salah satu usaha untuk menanggalkan ide dari reformasi ini. Menyedihkan sebetulnya. Sekali militer berada di dalam wilayah sipil, mereka akan terus-menerus, apa namanya, ini akan bergulil. Satu dari satu, dari kementerian, terus kemudian ke bawah, akan membantu gubernur, akan membantu bupati, sampai akhirnya militer aktif bisa menjadi gubernur atau menjadi bupati. Terutama dalam pengangkatan-pengangkatan sekarang. Banyak penjabat-penjabat. Saya kira masalah personil TNI ini adalah masalah besar di dalam TNI. Ini bukan masalah sipil. Di dalam TNI. Jadi tidak seharusnya dunia sipil, dunia birokrasi sipil, dunia pemerintahan sipil itu menanggung beban militer. Militer yang harus bebenah sendiri. Mereka yang punya problem. Juga dalam sistem kepangkatan. Dimanapun juga di dunia, tidak semua lulusan akademi itu menjadi general. Kalau tentara kembali bisa mengisi jabatan sipil, ini suatu kemuduran buat reformasi gak sih? Terus apa gunanya dulu ada reformasi? Rentetan temuan baru dan penangkapan terungkap dalam kasus meninggalnya Brigadir Yosua. Irjen Paul Verdi Sambo diamankan ke Mako Brimob. Kemudian Baradae bilang kalau dia mau buka-bukaan soal siapa dalang pembunuhan ini. Dan untuk pertama kalinya, istri Verdi Sambo muncul ke publik. Terhadap perbuatan Irjen FS yang diduka melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J. Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapur sampaikan terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti dikatakan saya tidak mau menyampaikan terlalu terbunuh. Ayo menunggu. Irjen Paul Verdi Sambo resmi ditempatkan secara khusus di Markas Komando Brimob Polri di Kelapa II Depok, Jawa Barat. Meski Polri telah merilis bahwa Sambo diduga lakukan pelanggaran prosedur, namun Kors Bayangkara belum mau membeberkan apa bentuk pelanggaran prosedur yang Sambo lakukan. Namun seperti yang diketahui, insiden penghilangan dan perusahaan CCTV di TKP adalah salah satu hal yang menghambat penyelidikan kematian Brigadir Yosua. Sambo juga belum ditetapkan sebagai tersangka. Diamankannya Sambo menambah daftar panjang pejabat Polri yang diduga menghambat penyelidikan kasus ini. Pada Kamis 4 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Lisio Sigit Prabowo mengatakan ada sekitar 25 personel kepolisian yang menghambat proses pengungkapan kematian Brigadir Yosua. Dari 25 orang itu ada 3 Jenderal Polisi Bintang 1 atau Brigjen, 5 Perwira Menengah berpangkat Kombes, 3 berpangkat AKBP, 2 Anggota berpangkat Kompol, 7 Perwira Menengah, dan 5 Bintara serta 5 Tamtama. Beberapa tindakan tidak profesional yang mereka lakukan, diantaranya pengambilan CCTV di TKP tanpa prosedur serta menyemunyikan, merusak, dan menghilangkan barang bukti. Mereka juga diduga merekayasa kronologi peristiwa pembunuhan. Sementara itu, Komnas HAM merilis temuan terkait keberadaan Irjen Verdi Sambo sebelum dan saat pembunuhan berlangsung Jumat 8 Juli 2022. Ia mengantar anaknya ke sekolah Tarunan Nusantara di hari Senin, Rabu, dan Kamis, ia merayakan ulang tahun pernikahan bersama istrinya. Lalu Sambo kembali ke Jakarta pada Kamis pagi bersama seorang ajudan. Sambo tak ikut rombongan istrinya yang kembali ke Jakarta naik mobil pada Jumat 8 Juli 2022. Di hari Jumat, seluruh rombongan melakukan tes PCR di rumah pribadi Sambo di Saguling 3. Namun ketika rombongan berpindah ke rumah dinas alias TKP di Duren 3, Sambo tak ikut rombongan itu. Taufan hanya mengungkapkan bahwa dari versi penyidik kepolisian, Sambo kemudian menuju rumah dinas karena istrinya menelpon tentang baku tembak yang terjadi. Pada 7 Agustus kemarin, tim Sus Polri menangkap sopir dan ajudan istri Verdi Sambo. Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri Andirian mengungkap inisial keduanya yakni berada RA dan Brigadir RR. Di hari yang sama untuk pertama kalinya istri Verdi Sambo Putri Chandrawati muncul ke publik. Ia didampingi anak dan pengacaranya Arman Hanis mendatangi Mako Brimob dengan tujuan membesuk Verdi Sambo. Namun belum diizinkan. Dalam kesempatan itu Putri Chandrawati juga buka suara terhadap kasus ini. Dia memohon, doa agar ia dan keluarganya dapat menjalani masa sulit ini. Baradae menyatakan dirinya siap buka-bukaan dan jadi Justice Collaborator. Menurut pengacara baru Baradae Diolipa Yumara Baradae merupakan kunci dalam pengungkapan kasus ini dan pihaknya mengklaim telah mengantongi nama dalam kasus pembunuhan Brigadir Yusua. Keberadaan dan peran Irjen Polver di Sambo belum dibuka sepenuhnya. Publik tentu masih berharap Korps Bayangkara akan membuka kasus ini seterang-terangnya. Kita juga berharap Polri bisa transparan dan profesional dalam menangani kasus ini. ASEAN PARA Games 2022 resmi ditutup 6 Agustus kemarin. Kali ini kontingen Indonesia resmi keluar sebagai juara umum. Upacara penutupan berlangsung di Stadion Manahan Surakarta, Jawa Tengah. Presiden Jokowi Dodo hadir langsung untuk menutup gelaran olahraga di Fabel se-Asia Tenggara itu. Acara ini dimeriahkan oleh beberapa penyanyi seperti Andin, Delon, Inara Detri, Ricardo Rio, dan Yura Yunita. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih terhadap 1.248 atlet dari negara-negara ASEAN atas partisipasi mereka di ASEAN PARA Games ke-11 ini. Jokowi mengatakan para atlet memberikan pesan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan untuk mencetak prestasi. Indonesia sangat bangga bisa menjadi tuan rumah ASEAN PARA Games ke-11 ini. Terima kasih atas partisipasi 1.248 atlet dari negara-negara ASEAN. Terima kasih telah memberikan pesan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan dengan komitmen dan kerja keras disabilitas mampu mencetak sejuta prestasi. Indonesia sebenarnya bukan tuan rumah pertama di ASEAN PARA Games tahun ini. Seharusnya Vietnam yang jadi tuan rumah. Namun negara itu mundur dengan alasan gelombang ke-4 COVID-19 setengah memuncak. Indonesia pun mengajukan diri sebagai tuan rumah pengganti. Di tengah mepetnya persiapan Ketua Nasional Paralympic Komiti Seni Marbun mengatakan banyak pihak yang puas akan penyelenggaraan ASEAN PARA Games 2022 ini. Wah ini luar biasa masih bukan cuma Indonesia yang puas seluruh masyarakat ASEAN puas dan kemarin kita kan kedatangan tersebut APC dari Abu Dhabi dia juga heran Indonesia bisa melakukan seperti ini dalam tempoh 6 bulan. Tak hanya sukses sebagai tuan rumah kontingin Indonesia sukses keluar sebagai juara umum. Indonesia memuncaki kelasmen medali dengan perolehan 175 emas 144 perak dan 107 perunggu. Ini jauh melampaui target yang dicanangkan yakni 104 emas. Indonesia unggul dari Thailand diurutan kedua dengan 117 emas 113 perak dan 88 perunggu. Selamat kontingin Indonesia kami bangga atas pencapaian di ASEAN PARA Games tahun ini. Terima kasih juga kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyelenggaraan ASEAN PARA Games 2022. Sepanjang akhir pekan kemarin pasukan Israel terus mengempur kawasan Gaza Palestina Israel berdali serangannya menyasar kelompok teroris namun di lapangan faktanya banyak warga sipil menjadi korban. Serangan ini masih berlangsung sejak Jumat 5 Agustus 2022. Israel mengatakan serangan ini merupakan operasi pendahuluan terhadap kelompok jihad Islam karena telah merencanakan serangan yang akan terjadi setelah beberapa hari ketegangan di sepanjang perbatasan dengan Gaza. Israel juga mengklaim punya bukti kuat bahwa roket nyasar dari jihad Islam bertanggung jawab atas kematian beberapa anak di Jabalia Gaza Utara pada hari Sabtu. Juru bicara militer Israel menyampaikan bahwa serangan udara dan artileri melawan jihad Islam ini bisa berlangsung selama seminggu. Serangan ini disebut sebagai serangan terparah sejak tahun lalu. Dalam serangan ini salah satu komandan senior jihad Islam Khalid Mansur tewas dalam serangan udara pada Sabtu 6 Agustus 2022. Selain itu 19 orang diduga terkait jihad Islam ditangkap pihak Israel di tepi barat. Per-7 Agustus 2022 korban tewas akibat serangan tersebut telah mencapai 31 jiwa termasuk 6 anak-anak dan 4 wanita. Disamping itu korban luka-luka dilaporkan mencapai 260 orang. Otoritas Gaza mengupayakan gencatan senjata yang direncanakan mulai berlaku hari Minggu pukul 8 malam waktu setempat. Tapi perundingan antara jihad Islam dan Israel yang dimediasi oleh tim dari Mesir masih menemui jalan buntu. Hamas yang menguasai Gaza lewat juru bicaranya Fauzi Barhum mengatakan Israel melakukan kejahatan perang dan harus bertanggung jawab penuh atas serangan ini. Berapa nyawa lagi yang harus melayang kalau serangannya diteruskan seminggu ke depan? Sister group AKB48 cabang Indonesia alias JKT48 baru aja merayakan aniversari mereka ke-10 lewat konser spesial. Grup idol JKT48 mengelar konser bertajuk Heaven pada 6 Agustus 2022 di Sorasenayan, Jakarta Pusat. Ini bukan konser biasa melainkan konser perayaan ulang tahun JKT48 yang ke-10. Uniknya seluruh member dan alumni JKT48 dari generasi pertama hingga ke-10 ikut tampil di panggung konser itu. Dua lagu pembuka yakni Heavy Rotation dan Aita Kerta dibawakan oleh 122 member dan alumni lintas generasi. Tak terkecuali mantan member tersohor JKT seperti Nabila Ayu, Melody Laksani hingga Zara Adisti. Ini menjadi kejutan dari JKT48 untuk para penggemar yang hadir menyaksikan konser tersebut dan para penonton pun menyambut antusias persembahan itu. Perayaan ulang tahun ke-10 JKT48 sekaligus menjadi konser kelulusan G.B yang merupakan member terakhir dari generasi pertama. Dalam konser itu disampaikan pula pengumuman tentang audisi member JKT48 generasi ke-11 yang akan digelar segera. Berlari dari Idol Group alat Jepang ada juga nih kabar spesial dari salah satu girl band Korea yang baru aja comeback. Jumat 5 Agustus 2022 Sonnyo Shide alias SNSD atau yang juga dikenal sebagai Girls' Generation kembali meluncurkan album baru setelah hiatus sejak 2017. Album teranyar berjudul Forever One itu menjadi album ke-7 SNSD yang diluncurkan tepat dengan anniversary-nya yang ke-15. Terdapat 10 lagu dalam album itu dan lagu pembuka yang juga berjudul Forever One teasernya telah lebih dulu dirilis pada 3 Agustus 2022. Kini seluruh lagu dalam album tersebut sudah bisa didengarkan di berbagai platform digital seperti Spotify, iTunes, hingga Amazon Music. Sedangkan album fisiknya dapat diperoleh mulai hari ini 8 Agustus 2022. Wah makin seru aja nih girl group di industri musik nasional maupun internasional. Semoga bisa terus melahirkan karya-karya yang keren. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Matanacua. Sehat selalu ya kawan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.